Bagi Anda kelahiran 1980 atau sebelumnya, pasti tidak asing dengan nama Edi Tansil. Mendengar namanya, di kepala kita akan tertulis korupsi. Ya, Edi Tansil merupakan koruptor kelas kakak yang telah merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah pada 1996. Jika dihitung dengan koruptor insiasi, maka dana tersebut setara dengan 9,6 triliun rupiah di 2019. Apa yang dilakukan Edi Tansil hingga berhasil meraup dana sangat besar? Inilah sepenggal kisah Edi Tansil. Tan Chou Hong alias Tan Chou Phwan alias Edi Tansil. Merupakan warga keturunan Tionghoa yang mencoba peruntungan di Indonesia dengan membuat usaha becak. Usaha ini tak berlangsung lama karena becak dilarang beroperasi sebagai angkutan umum di Jakarta. Ia pun beralih usaha merakit sepeda motor dan bajai. Ini pun kemudian gagal karena kalah saing dengan motor buatan Jepang yang dahulu merajai Indonesia. Dilansir dari tirtoid.com, sembari merakit motor, Edi Tansil juga membuat pabrik bir di bawah PT Rimba Sumbur Sejahtera yang bernama Back Beer atau Bir Kunci. Tak tanggung-tanggung, Edi membawa mesin baru dan pabriknya juga sudah terkomputerisasi. Sehingga menjadikannya pabrik tercanggih se-Asia Tenggara pada waktu itu. Namun ternyata orang Indonesia tidak menyukai produknya. Edi memboyong semua peralatan pabrik ke Fujian China tanah leluhurnya. Di sana produknya diterima dengan baik dan laku keras. Selalu haus akan harta, Edi Tansil kemudian membangun PT Golden Key Group, perusahaan di bidang petrokimia. Dari sinilah akar pencurian uang negara oleh Edi Tansil. Perusahaannya mengajukan kredit kepada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Kreditnya kemudian membengkak hingga 1,3 triliun rupiah pada 1994. Pemerintah mengendus kecurangan Edi yang tidak tak membayar hutangnya. Dia pun diserat ke meja hijau dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan harus mengembalikan uang pinjamannya. 6 Mei 1996, masyarakat Indonesia geger dengan berita kaburnya Edi Tansil dari penjara. Menteri Kehakiman Utoyo Usman mengatakan pelarian Edi Tansil menjadi tanggung jawabnya. Beliau segera membentuk tim untuk memburu pria Tionghoa ini. Tidak tanggung-tanggung, Crowley Associates, perusahaan dari Amerika Serikat pun ikut membantu mencari Edi Tansil. Namun hasilnya nihil, hingga kini Edi Tansil tak tersentuh oleh pemerintah Indonesia. Ada dugaan Edi sempat lari ke Singapura melalui batang berkat surat dari seorang pejabat yang hingga kini tidak diketahui namanya. Pemerintah sempat mengejar Edi ke Singapura, namun terlambat Edi dan keluarganya sudah meninggalkan negara itu. Dilansir dari kompas.com, pada konferensi pers akhir 2013, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa keberadaan Edi Tansil telah terlacak. Dia dideteksi berada di China. Pihak Kejaksaan melakukan usaha ekstradisi dengan pemerintah China, namun usaha ini belum ada kejelasannya. Kabur dari Indonesia, Edi kembali membuat ulah di negeri leluhurnya. Edi meminjam uang dan tidak taat membayarnya hingga Bank of China Limited menggugatnya. Kasus ini belum selesai dan masih berproses di pengadilan. Uniknya, meski nama Edi Tansil juga buruk di China, dia dan keluarganya dikenal sangat dermawan di daerah Fijian, Tiongkok. Di sana mereka membangun pertanian, sekolah, dan membantu ekonomi masyarakat dengan sukarela. Hampir semua penduduk mengenal keluarga Tansil sebagai keluarga penyumbang. Mereka membangun sekolah, wihara, juga kerap membagi-bagikan uang dan barang. Jika di Indonesia ada Edi Tansil, negara lain juga memiliki koruptor legendaris tak palah jelas. Adalah jenderal besar China, Xu Caiho. Sebelumnya, sang jenderal terkenal garang dalam memberantas korupsi. Namun ternyata dibalik itu, dia malah menerima korupsi yang jumlahnya gila-gilaan. Pemerintah menggeledah rumah Xu dan menemukan tumpukan uang kertas. Bayangkan saja, jika ditimbang berat yang mencapai seribu kilogram alias satu ton. Belum lagi batu-batuan permata dan patung emas 24 karat yang nilainya sangat tinggi. Xu menimbun harta dengan menerima uang sebokan dari prajurit yang ingin naik pangkat. Dia menyimpan rapi uang dan emas tersebut dalam kotak-kotak bertuliskan nama prajurit, pemberi sokokan. Pemerintah China terpaksa mengerahkan 12 truk untuk mengangkut harta sitaan dari rumah Xu Caiho. Sani Abacha adalah presiden ke-10 Nigeria. Berlatar belakang militer, Sani memerintah Nigeria secara otoriter. Bukan hanya kejam, Sani juga memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan mengeruk keuangan negara. Hanya 5 tahun berkuasa, Sani mampu mengeruk kekayaan hingga ratusan triliun rupiah. Wah, bisa kayak tujuh turunan ya pemirsa. Harta kekayaan tersebut berupa properti, ranah, kendaraan yang tersebar di berbagai negara. Sani berupaya menjadi pemenang pada pemilu selanjutnya. Namun belum sempat mengikuti pemilu, Sani dikabarkan meninggal. Ada yang menduga, Sani diracun saingan politiknya. Diduga belum semua hartanya berhasil di sitaan negara. 8 Juni 2019, 3,8 triliun rupiah dana ditemukan di rekening bank di Channel Island. Milik perusahaan cangkang Durabil Properties Corporation. Harta tersebut merupakan penjucian uang, hasil korupsi selama Sani memerintah. Teodoro Obiangwe Mambasogo adalah pemimpin salah satu negara termiskin di dunia, Equatorial Guinea. Meski memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika, seperti yang Mambasogo tidak terpikir untuk mengangkat perekonomian rakyatnya. Mambasogo berkuasa di negerinya sejak 1979 dan berhasil menimbun kekayaan selama 30 tahun. Sebenarnya negara ini mengadakan pemilu setiap pemilihan presiden. Namun pemilu itu diatur untuk memenangkan Mambasogo. Bahkan di pemilu terakhir, Mambasogo menggandeng anaknya Teodoro Nguema Obiangmangwe menjadi wakil presiden. Tak kalah dengan ayahnya, hidup Teodoro lebih mewah. Dia terobsesi dengan James Bond hingga mengeluarkan ratusan juta dolar untuk membeli mobil-mobil super mewah seperti Bugatti, Porsche, dan Ferrari. Dia kerap membagikan kehidupan mewah keluarganya di akun Instagramnya. Mirisnya 66% penduduk Equatorial Guinea masih dalam tingkat kemiskinan. Infrastruktur negara tersebut belum memadai. Di desa-desa banyak wabah penyakit menular menyebar. Sementara rumah sakit hanya untuk orang kaya. Bisa dibayangkan bagaimana tampangnya perbedaan keadaan masyarakat Equatorial Guinea dengan kemewahan keluarga Mambasogo. Teodoro Mambasogo mendapat kekayaan dari hasil alam negaranya dengan mendatangkan investor asing untuk mengolahnya. Alih-alih melakukan pengawasan langsung keuntungan dari hasil bumi tersebut tidak dialirkan untuk kepentingan masyarakat, malah lari ke kantongnya sendiri. Rix Bank milik Amerika Serikat mencatat Teodoro menyetor dana sebesar 6,4 triliun rupiah dari perusahaan pengolahan minyak yang beroperasi di Equatorial Guinea.